Dan kembalikan Alex Umpan Crossing Halo semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi UEFA Champions League Di PES 2021 Season Update bersama Manchester United Oke my friend di pertandingan yang lalu Berkat lompatan 3 meter Ronaldo Membangkitkan gairah semangat squad MU Dan berhasil memenangkan pertandingannya Yang belum nonton videonya silahkan nonton dulu ya Link ada di deskripsi di bawah video ini oke Ya my friend di jadwal hari ini Di grup stats match yang keempat Kita akan melawan Young Boys lagi Oke my friend sebelum itu kita ke game plan dulu Disini Young Boys masih dengan formasi 4-2-2-2 nya Mengandalkan 2 pemain mereka di depan Dan lakukan umpan-umpan silangnya Dan Manchester United gunakan 4-1-2-3 Kalau kita cek kondisinya Boom Ini dia my friend yang lagi on fire hanya Alex Teles seorang Kondisi yang hijau ada Henderson, Farane, dan Ronaldo Sisanya normal ya Oke guys mungkin seperti ini aja squad dan formasinya Kita kembali dan menuju ke next match Apakah jersinya udah tepat guys? Oke udah Kalau begitu langsung saja kita ke kick off Let's go Oke ini dia bapak pertama di match day yang keempat UEFA Champions League Berdua ludara disana Ternyata dapatkan Young Boys Masih dengan strategi defensifnya ya Apa yang dipikirkan tim ini? Seharusnya mereka bisa belajar Dari kesalahannya yang lalu Very nice Alex Teles mengambil bola Dan bagikan saja Rashford Oh takatik dan chip bola pendek Linggardinho langsungkan saja Ronaldo Arahkan Sancho Lari Di body saja bung Gagal dan diamankan saja bolanya Trawin MU Lemparkan Gerakan ghosting dan umpan crossing Ronaldo Mampu dihalo lebih dulu pemirsa Yang bola jauh sudah bersiap disana Farane Very nice Lakukan passing dan passing Linggardinho Ke bawah dia Alex Teles Dan kembalikan Linggard cepat lagi Rashford umpan ke dalam Uh dapetin Ah melambung tinggi Tanduk Ronaldo Logo 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 logol Are you ready? Yeah Si Sang dewa tidak perlu memikirkan lagi Ketika bola sudah berada di kakinya Langsung lesatkan tembakan dasyat Look at this Tanduk dan Bam Kelar top score Memang layak untuk dirinya pemirsa Ya mitra luarga dimanapun ada berada Skornya menjadi 0-1 Awal yang sangat bagus untuk Manchester United Ya kita masuk ke dalam lapangan lagi bung Uh Awas 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 Nice Bisa diamankan dan kali ini young boys Bermain balance Tampaknya mereka mulai sadar Dengan strategi defensifnya Yang percuma Tindah luan serang ke bawah MU Alex Teles Terima dia Come on Alex Bawa bolanya Satu-satunya squad Emyung lagi on fire Arahkan di tengah Juan Mata Oh tak atik saja Pasingkan ke atas Farane Ya pinta bantuan trupas Diogo Dalot Ayo Lot Lot Diogo Dalot Tidak bisa langsung umpan Dengan sabar Tarik ke belakang Lin Gardino Oke Pasingkan pendek Jual mata ya Tebak Aduh Terlalu lemah tembakannya bung Mudah bagi Von Balmos Ya gulirkan pendek lauper Langsungkan jauh bola Ada Farane Uh Ternyata kalah tanduk Dapetin Lolos Kosong disana Is that good Is that good Berbahaya Hentikan Hentikan dia No 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 Uh Very nice Langsung ditebak OMG Apa-apaan itu pemirsa Gila 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 Hahaha Dia langsung selebrasi Jungkir balik disana Ngamaleu Look at this Tidak mau kalah dengan Gol Cristiano Ronaldo Tembakan super dasyat Dari Ngamaleu Sangat mengejutkan pemirsa Benar-benar Diluar ekspetasi Ya mitra larga Dimanapun ada berada Skornya menjadi Satu sama Come on MU Coba balas Jangan mau kalah Dengan young boys Rashford disana Kedepan dia Lingardinho Oh Apa yang terjadi pemirsa Ya elah offside dong Lingard terlalu berambisi Bung Freaky kutuk young boys Von Balmos Apakah jauh Benar saja Sudah menghadang Pogba Ah ternyata gagal Bung Masih di young boys Mainkan dari sektor Kanan bawah Hefti Lari dia Hati-hati pertahanan MU Umpan ke dalam dia Tapi ada John Ayo John Nice John Mengarah ke Marcus Rashford Ayo Ford Lari saja Rashford Luar biasa Tidak ada penjagaan disana Ya Rashford 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 Terlepas Terlepas Wah Tembak Wah Logo 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 Edy Edy What Really Ternyata dianggap Pelanggaran pemirsa Aduh Aduh Benar-benar nih Wasif botak Padahal sudah terjadi Gol yang mantap Tetapi Hanya mimpi Saja pemirsa Diberi keuntungan young boys Karena menjadi Tuan rumah Langsungkan jauh bola Tanduk Pogba Kejar-kejar Ronaldo Dapetin Oke nice Dan 1-2 Ronaldo lagi Didesak saja bung Berbalik di young boys Jagain Dekatin Diogo Dalot Waduh Tidak bisa dibodi Bayangi terus Jangan sampai ada ruang mereka Untuk mengoper Awas Aduh-duh-duh Gawat Kosong disana Hentikan dia Oke nice Amankan saja Edy Malah kesitu dong Kocak-kocak Pogba Oh gawat Gawat Oke mantap Langsungkan jauh Ronaldo Dan pendek dia Sancho Gerakan hoak-hoak-hoak Luar biasa Ayo Sancho Lari Lolos saja Sancho Terus berlari Hati-hati Kita pinta bantuan Menunggu Diogo Dalot Ini dia Dan umpan crossing Berhasil digagalkan young boys Jauhkan bola Ada Farane Mantap Ya Pogba Arahkan Lingard Sekali lagi Alex Teles Lari saja Alex Luar biasa Lagi on fire Masih Alex Coba gocek Dan bagikan Lingard Very nice Upan pendek Ketengah ya Popa Aduh Ternyata lawan Lebih cepat Menghentikannya Bung Eh mundur-mundur Awas berbahaya Counter attack-nya Oh gawat nih Gawat nih Kosong disana Awas-awas main Chester Netit Eh no 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 Nice eh Venderson Very very nice Look at this Tiba-tiba pertahanan MU Longgar Dan tembakan Keras Ntsame Mampu disave Dengan sangat Baik oleh Henderson Good job Dan corner kick Untuk Young Boys Berhati-hati Squad MU Terhadap Tandukan Dari tim ini Ya ya Eh no 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 Nyaris aja Pemirsa Inilah ancaman Dari Young Boys Membuat MU ketar-ketir Henderson Coba Arahkan datar ke Alex Teles dan passing Lingardinho coba merangkai serangannya kembali Manchester United lewat taktik operan cepatnya Farane oh takatik bola tampaknya dikepung pendek Diogo download dan chip bola juan mata lakukan passing dan passingnya langsung ke depan ya Ronaldo ya ampun ya ampun oke aduh udah tiang gak dapet lagi ayo Alex meminta bantuan kepada Lingardinho dan kembalikan Alex umpan crossing wow mc ya apaan itu benar benar gila si tembakan sang dewa gagal mengenai tiang tetapi tidak untuk yang satu ini pemirsa look at this bagaimana tembakan akrobatik yang cantik yang membuat young boys tidak berkutik ya mitra lorga dimanapun ada berada skornya menjadi 1-2 tambahan waktu 1 menit terlihat disana bung ya dapatkan Bogba langsung buang jauh saja dan babak pertama telah berakhir oke pemirsa kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua let's go oke ini dia babak kedua di match dan keempat UEFA Champions League bola kali ini di Manchester United coba passingkan Lingardinho dan lakukan taktik oper cepatnya squad MU oke nice Ronaldo ah dapat diantisipasi pemirsa berbalik di young boys oke dengan strategi balance nya tidak defensive lagi diambil kalah body eh no 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 awas nice Anderson lemparkan bola ke Diogo Dalot ayo Lot mainkan Lot giring dengan tenang umpan lambung pendek di tengah Lingardinho merangkai rencana ke sektor kiri atas Alex Telles lewati lawan ah tidak berhasil bung young boys kembali arahkan datar sulet semani pendek ke tengah dan ke depan awas-awas MU eh no 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 ya ampun ya ampun gila 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 nyari saja MU kecolongan satu angka look at this berawal lewat 1-2 sederhana eksekusin came yang mengenai tiang betapa beruntungnya Henderson pemirsa ya son coba arahkan datar lagi ke Diogo Dalot come on Lot bawa Lot pikirkan sesuatu passing dan passing Sancho sekali lagi Dodo bagikan dikepung bung tidak ada ruang untuk mengumpan young boys lagi ayo Pogba Pogba dan ternyata pelanggaran ya langsungkan Diogo Dalot lewati lawan luar biasa tampaknya terkepung tarik ke belakang dan passing kan oh dapetin masih lanjut MU lakukan dengan taktik operan cepat Lin Gardino aduh gak berhasil mulai membaik penjagaan young boys di babak kedua ini oke lakukan taktik oper cepat juga yang mengarah ke kiri bawah Insame mengejar Diogo Dalot ayo Lot Lot hentikan dia eh no 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 gulirkan Alex Teles ayo Leg coba Gojek ah eh masih lanjut masih bisa wuh very nice ada Rashford ayo Ford Gojek tidak berhasil sangat disayangkan lagi-lagi young boys di tengah bola wuh mengambil saja Dodo ya ada ruang di atas kosong di sana Rashford 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 kuah logo 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 berkali-kali taktik oper Mio dihancurkan dan berkat Ronaldo yang bisa mengambil bola ciptakan ruang kosong untuk Rashford anak muda dengan kepercayaan dirinya eksekusi bola dengan sempurna ya saatnya kita tarik keluar Diogo Dalot dan Juan Mata yang sudah lelah digantikan Lindelof dan Fred ya mitralerga dimanapun ada berada skornya menjadi 1-3 dan pada akhirnya young boys bermain offensive juga berduel di sana ambil ya trupas Lindgard sekali lagi lakukan 1-2 dipotong saja bung masih di young boys kepada Sweetsmoney mencoba serangan dari kanan atas Fastnatch bayang-bayangnya Alex Telles dekati dia ternyata tarik ke bawah kejar-kejar oke nice berhasil mengambil pemirsa Rashford menunggu momen yang tepat luar biasa ya ayo Sancho 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 di body saja bung ya tanduk mengarah ke Pogba dan kembalikan Lindelof mengatur rencana untuk hasilkan golnya lagi Lindgardinho tarik ke atas Alex Telles coba pinta bantuan Rashford hati-hati offside pendek tertutup ruang umpannya bung jauh ke atas Sweetsmoney awas-awas pertahanan MU kosong disana Fastnatch fokus 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 dapatkan nice berhasil dan langsungkan jauh bola ada Rashford dapatkan gagal kejar-kejar-kejar mengarah ke MU ayo Do Do bisa aduh melambung tinggi bola tanduk dapatkan Rashford 1-2 gagal masih lanjut Manchester net hit kosong di atas ayo Alex 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 Telles dibuang saja bolanya ketakutan young boys oke pergantian pemain untuk lawan kita tarik juga Alex Telles yang sudah bermain dengan sangat baik digantikan dengan Luke Shaw Sarawin lemparkan dan passing umpan crossing nah loh kenapa nih aduh aduh Lindgardinho offset untuk kedua kalinya dan free kick untuk young boys hefty apakah langsung jauh benar saja siapa disana Jonas kalah duel udara berlanjut young boys ke depan mendekati Lindelof gagal eh awas awas berbahaya MU pressing ketat gila-gila kuat banget bodinya eh no 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 ya ampun nyari saja kebobolan pemirsa look at this Lindelof dan Jones ingin hentikan ngameli tetapi bodinya terlalu kuat dan untung saja eksekusinya tidak akurat terselamatkanlah gawang Henderson pemirsa oke coba umpankan bola ke Luke Shaw tenaga baru langsung Rashford sudah dijaga bung awas-awas pertahanan tukang benar eh no 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 amazing luar biasa Henderson look at this umpan dari Luke Shaw dipotong saja dan ciptakan kesempatan emas bagi Young Boys tetapi Henderson menjadi tembok budget terakhir untuk MU tentunya hasilkan sepak pojok Young Boys dan pergantian pemain mereka awas-awas-awas jangan biarkan masih belum aman mengarah ke Young Boys ambil-ambil-ambil ayo Fred 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 dapetin ayo Pogba ah masih berlanjut oh bahaya nih pressing ketat mantap berhasil pemirsa kepada Dodo lewati very nice ya Do 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 lari saja Ronaldo luar biasa wow apa-apaan itu oke masih lanjut ya Do 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 Ronaldo Ronaldo Do Do umpankan Rashford Rashford ya ampun ya ampun ya ampun astaga bisa-bisanya kena tiang sangat disayangkan sekali bung oke-oke ya Jones very nice gerakan huak-huak Rashford ya Rashford lari dilumpuhkan saja bung Young Boys lagi dari kanan atas dekat di Luke Shaw ya Shaw Shaw mereka masih unggul terus berusaha di menit-menit akhir jangan biarkan mereka catat gol lagi MU dapetin oke nice kepada Fred tarik dan langsungkan jauh aduh sudah terbaca bung tambahan waktu 3 menit terlihat di sana bola di Dodo ayo Do menunggu waktu yang tepat ayo Rashford 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 aduh diapit 2 pemain bung sangat kesulitan dan apa yang terjadi tiba-tiba wasit botak menjadi baik hati berikan Young Boys kartu kuning oh akhirnya wasit botak telah tersadar ya Luke Shaw coba pinta bantuan ke Lingardinho dan lemparkan siap-siap di sana upan crossing ya ampun nyaris saja Ronaldo dapatkan golnya kembali eksekusi bolanya diganggu saja pemirsa dan tentunya hasilkan corner kick untuk Manchester United Paul Pogba semoga bisa menghasilkan gol ayo Pogba ini dia ya 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 aduh ya ampun dan pertandingannya berakhir dengan animasi kemenangan seperti ini tampaknya Manchester United sudah dipastikan akan lolos dari grup statsnya dan melaju ke babak besar bung kemenangan 1-3 2 gol dari Sang Dewa dan 1 gol dari Rashford lewat assist dari Ronaldo ini dia si tua-tua Keladi makin tua makin menjadi jadi Ronaldo the best player in the world gila gila oke ini dia penguasaan bola kita unggul 54% dan shootout targetnya 10-6 very very nice dan man of the match tentu saja Ronaldo oke guys gue pengen save beberapa highlightnya buat dijadiin thumbnail jadi biar gak terlalu lama gue skip aja videonya oke ya highlightnya udah langsung saja kita lanjut sehabis ini kita akan lihat my friend hasil dari grup stats match dan keempat muncun Benfica satu sama Dynamo Kiev Barcelona 0-1 Villarreal Atalanta 1-0 Young Boys MU 1-3 Lille Salzburg 1-0 Wolfsburg Sevilla 4-0 Chelsea Zenit 3-1 Malmo Juventus 0-1 City Lab Zik 0-1 Bruga PSG 0-1 ATM Porto 1-0 Milan Liverpool 0-1 Sporting Ayak 1-1 Besiktas Dortmund 0-1 Inter Milan Shakhtar 3-1 FCSB Real Madrid 0-2 Yeah Di grup F ada Manchester United dan Villarreal Di grup G ada Lille dan Sevilla Di grup H ada Juventus dan Chelsea Di grup A ada Leipzig dan PSG Di grup B ada Liverpool dan ATM Di grup C ada Borussia Dortmund dan Sporting Di grup D ada Inter Milan dan Real Madrid Dan di grup E ada Barcelona dan Munca Itulah dia ya pemuncak dari masing-masing grupnya dan sehabis ini kita akan cek juga di info kompetisi siapakah top skornya masih ada Dodo Mardodo dengan 7 gol sesuai nomor punggungnya ya semoga Ronaldo bisa mempertahankannya terus kalau di bagian assist ada Elanga Casemiro Contino dan Jorginho masing-masing 3 assist ya oke lah kalau begitu ya my friend yang terakhir jangan sampai lupa kalau ini bermain di level legend ya berarti di match day yang kelima kita akan berhadapan dengan Atalanta semoga bisa membantai lagi ya my friend kalau begitu videonya gue akhirin disini dulu terima kasih yang udah nonton semoga kalian semua terhibur dan seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax